Nah guys, jadi kita udah sampai di toko Melisport yang ada di daerah Pamulang Tempatnya nih disini Ayo Ayo loy Kita masuk ke toko Melisport Oke sekarang kita udah sampai di toko Melisport Kita coba akan review rakyat-rakyat yang ada disini Ini ada salah satu karyawan Melisport ya mas? Iya betul Namanya siapa mas? Jerry Ini tokonya bukanya kapan mas? Tanggal 6 kemarin Oh tanggal 6 kemarin ya Di depan juga lagi ada pertandingan ya? Pertandingan apa tuh? Terbuka? Iya Terbuka ya? Oh open ya? Oh ini mas stringer juga atau gimana nih? Enggak Enggak Tapi ini ada ini juga ya dia? Apa namanya? Sablon Bisa sablon-sablon ya? Jadi kita coba review sablon-sablonnya dulu ya guys ya Halo pak Ben Halo Halo Sekarang padahal aku mau tanya nih Kan Melisport kan ada di Gading Serpong ya? Betul Nah sekarang ini buka cabang baru kan? Nah buka cabang baru dia sekarang udah bisa ini ya? Apa? Bikin sablon-sablon? Sablon juga bisa Oh jadi sama mas Donal sendiri? Sama saya dan Yusuf Oh sama mas Yusuf dibantu berdua Berarti sekarang ya? Oke Sini kamera deketin lagi Sambil duduk-duduk aja mas Pak Aduh manggilnya apa nih saya nih? Donal boleh Donal boleh? Nah ini untuk sablon-sablonnya ini Sablon apa tuh mas? Kan ada DTG, DTF Biasanya kita pakainya sablon apa? Kita pakainya sablon DTF DTF ya? Nah DTF Ini kebetulan yang kita bawa poliflek Oh poliflek Karena kalau pas lagi momennya ini aja Turnamen Turnamen ya? Poliflek ya? Biasanya kita nyablon buat jersey nama doang sih Jerzy untuk nama Oh Lebih keintinya sih ke DTF DTF ya? Kebetulan ininya digading Oh digading Tapi ini mesinnya ini mesin apa nih mas? Poliflek Polifleknya ya? Ini buat pressnya? Ini mesin press Oh buat pressnya Terus kalau misalkan aku bawa baju sendiri Nanti mau kasih nama sendiri itu bisa? Bisa Bisa ya? Bisa Itu biasanya kena berapa tuh biayanya? Untuk nama doang sih 10 ribu sampai 15 ribu Disini mas Berapa mas? 10 ribu sampai 15 ribu 10 ribu sampai 15 ribu ya? Terus ukuran A5 Oh ukurannya A5 ya? Oh gitu Ada contohnya yang udah jadi gak Pak? Contoh yang sudah jadi Contohnya udah jadi Contohnya udah jadi Seperti ini Oh ini ya? Kalau untuk fontnya dia bisa request sendiri ya? Bisa Bisa sesuai ya? Ini berapa nih? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Banyak nih ya? Ini totalnya kena berapa nih? 25 ribu ya mas 25 ribu ya? Sama nama PB Oh Tapi kalau kita Biasanya kan Kalau buat PB kan Satu lusin Biasanya banyak mesennya kan ya? Bisa Itu harganya bisa miring lagi gak? Bisa Bisa miring lagi ya? Lebih banyak bisa Lebih ini lagi Bisa digoyang Nanti untuk kontak personnya biasanya? Bisa ke nomor saya Berapa? Coba kasih tau kontak personnya 0812 9453 0273 Oke Silahkan mas Bapak mas Mas Cep Ini berarti yang polyflex ya? Ini kebetulan Udah kita siapin DTF Oh DTF Ini untuk polyflex tuh Untuk yang dadakan aja sih Oh Biar cepat Untuk yang urgent aja Iya urgent ya? Polyflex masih lebih urgent Tapi harganya lebih mahal yang polyflex Atau yang DTF? Sebenernya sama aja sih Sebenernya sama aja? Sama aja Cuman emang beda di bahan aja Beda di bahannya aja Bahan di sablonnya materialnya Oh gitu Ini baju dari Ini juga ya? Oh ini Dari Melly Sport Melly Sport juga ya? Nah ini baju ini bahannya apa nih mas? Ini DTF Oh DTF Biasanya Kayak gini karena biasanya berapa? Untuk bajunya Ini kita jual untuk bajunya aja Satu tiga lima Seratus tiga puluh lima ribu Udah sama sablon juga ya? Udah sama sablon Kebetulan kita lagi ada ini Promo Promo Beli Jerzy Beli satu gratis tiga? Beli satu Bisa ini bonus pre nama Oh Kira beli satu gratis tiga Oke Ada lagi gak contohnya? Contoh Ini untuk kaos Kaos Ini kebetulan Oh ini kaos Katun ya? Katun combat Katun combat Oh jadi bukan kos badminton doang bisa ya? Bisa Ini dia apa nih? Ini DTF DTF ya? Oh lebih bagus ya DTF warnanya lebih cerah Ini berapa nih kayak gini kenanya? Yang kayak gini Ini kena A4 Bisa 30an Tapi fotonya dari kita juga ya? Iya Foto dari kita nanti tinggal kasih ke email atau ke WA biasanya? WA bisa WA bisa ya? Oke Ini berapa tadi harganya? Ini bisa 30 30 ribu ya? Oh bagus juga nih Tapi memang gak boleh digosok kalau kayak gini biasanya ya? Bisa dibalik sih Bisa dibalik ya? Bisa dibalik Tapi insya Allah ini memang kuat Oke Nah jadi kalau yang mau request-request Bikin sendiri Gambar-gambar sendiri Berarti Di Mele Sport bisa juga nih Berarti bukan buat Toko olahraga doang ya? Betul Oke Untuk bajunya Oh ini alat-alat ya mas ya? Ada lagi mas? Yang baru-baru lagi? Yang baru-baru belum ada Belum ada ya? Kebetulan sih untuk sampel ini kita Oh sampel Sini bisa dilihat Ini produk jersey dari Mele Sport Yang kita buat sendiri Oh coba Oh ini jersey dari Mele Sport ya? Nah itu kita buat sendiri Oh ini buat sendiri Mele Sport ya? Ini kan beda dari ini Pelet Oh iya Kalau ini dari Mele Sport Dari Mele Sport Oh jadi dia bisa Bisa request Bisa request Kaus juga Nah ini kena harga berapa nih? Kalau ini tergantung kuat titis sih Oh Dari harga 130 sampai 140 juga bisa Kalau untuk size XL Biasanya lebih mahal? Ya Naik size Tambah harga lagi Oh tambah harga lagi Oke mas Jadi banyak banget ya sekarang ini ya? Dulu kan cuma jual rakyat doang kan? Oh betul IG-nya Mele Sport Pemulang di Umpam Tuh Ini prosesnya nih Proses pengepresan Pres Tuh proses presnya Tempel mas Coba mas Gaga Ini polifleks berarti ya Polifleks Cepet ya Yang instan Penting malah mas Berapa detik tuh biasanya mas? Biasa kita 10 sampai 15 detik 10 sampai 15 detik Tunggu dingin kali ya? Baru dikletek ya? Gak usah sampai dingin-dingin banget Oh jadikan kaosnya kan Polifleks itu kan ada polifleks Korea Kayak gitu ya? Betul Betul kasi? Yang ini pakenya polifleks kapan nih? Yang ini apa mas? Ini polifleks PU PU itu ya mas? Untuk bahan polinya Oh untuk bahan polifleksnya Bahan material sablonnya Material sablonnya ya? Oke Ini mas Endra nih Nanti tuh Udah bosan ketemunya diade-ade lagi Oke mas Makasih ya mas Gue mau coba liat rakyat-rakyat dulu Mau cari rakyat apa lo? Astro ini punya Kevin kayaknya Rakyat-rakyat terbaru biasanya apa mas? Mas Endra Astro Kalau untuk seri itu mas Seri Yonek tuh Astro Oh Yonek Astro Pro Pro Kayak 11 Pro 11 Pro Ini Nano Ray 70 Lite Untuk seri yang skandarnya Ini 439 ribu Ini hampir sama kayak rakyat yang Rudy Hartono itu ya? Ya itu sama Cuma gajanya seri terbaru aja Seri terbaru ya? Eh salah Disini Disini ya? Oh ini udah ada RS juga ada nih? Ada RS Ini Yonek juga nih Yonek Nano Mesh Neo Udah pernah pake Oh ini Astro Lite 211 lo yang? Belum pernah pake ini? Belum pernah pake? 524 ribu Medium lah ya Medium Medium RS Apak kan ada juga nih? Apak Apak nih RS nih RS yang apa nih? RS nya yang harga berapa nih masih? 400-500 Dia RS dari 245 sampai 900 Dari 245 sampai 900 Kalau RS rata-rata dapet raket, tas senang sama kaos Dapet raket, senang sama kaos ya? Ini 400 ribu RS yang metric power Flexible Ini Steve nih Ini slow power ya? Ini Nano Mesh yang tadi Yang 900 RS nya mana mas? Yang 900-an mana RS? RS Yang AP Plus Apa? AP Plus? Iya Nah dia untuk senang raketnya itu dengan binning watangan ini dia ada bolong-bolongnya Oh Nah ini Iron Note Iya Jadi ini setara raket apa? Ya kalau untuk tipe high-end nya mah yang kayak yang game tour gitu sama lah Oh itu Seri tertinggi Seri tertinggi Seri tertinggi DRS ya Kalau itu dia desain sama ininya dia sama dengan Iron Note sebenernya Keren ini Oh ini 900 ribu lumayan juga nih Iya Dapet paketannya gede lagi Tasnya Tasnya gede Tasnya gede Tasnya gede Tasnya gede Tension berapa nih mas? Sampai 32 LBS 30 LBS Oh iya 30 LBS Boleh nih mas Medium Medium nih Ntar bisa kali review yang ini Ini medium Balance point nya 292 Ah aduh aduh 292 berarti standar lah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 900 ribu Nomor ID juga nih berarti ya Tidak ada Tidak ada Ini RS juga Ini 3U Ini agak berat nih Tidak ada 3U terasa banget berat banget Ini buat main single ya sih ya Octagon Iya Smash Tidak ada Tidak ada Tidak ada 687 ribu Tidak ada Ini 687 ribu Tapi sorry ini Gak akan gampang patah apa gimana kayak gini nih Gak apa? Gak akan gampang patah karena bolong-bolongannya Gepeng-gepeng begini ya? Iya karena kayak gini ya? Bolong-bolong kan nih? Iya Dia kuat Walaupun bolong kan dari segininya lebih tebal Oh iya Jadi walaupun dia agak crash itu gak kepapa ya? Iya Selama beberapa ini belum ada kejadian patah Oh oke Belum pernah ya? Berarti memang safety ya RS apa nih? RS Flash 61 harganya Rp 785.000 Lebih mahal yang ini tadi berarti Cuman frame-nya kecil Ya kan tadi kan tipe yang lain Kan ada ini sih ini Kalau frame-nya sama yang Rp 900.000 Beda sih beda sedikit sih Ada tiga nih ini Rp 600.000 justru Itu Rp 600an juga? Iya ini kan Rp 700.000 Ini Rp 600.000 Coba lihat lagi lagi Flexible Mas ini banyakan RS ya sekarang ya? Kalau untuk dipemurangin ya mas Lagi stoknya lagi di RS sama Playpower Oh Kan ini memang ada tapi belum Mungkin Mula-mula kan ini baru ada Tapi yang lebih banyak dibeli yang mana? Yang Yonek apa ya? Harga di bawah Rp 1 juta itu RS sama Playpower RS sama Playpower? Ya lebih 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 rekomen Ini lentur amat nih Meteor Meteor ini kena berapa nih? Rp 689 Oh di harapan pulang mungkin banyak yang suka RS sama Playpower kali ya? Betul Betul Gak juga? Gimana ya? Paling direkomendasiin kali ya? Kalau ini bawa harga segini Gak semua nyarinya yang harga tinggi enggak? Iya Gak ada yang cari-cari standar ya? Iya Ya mungkin orang yang enggak tahu jadi direkomendasiin Bang Karena rakyat pun harga enggak menutupkan Yes Tergantung kita nyaman pakai atau enggak Biasanya itu Ini pelet habis ya sebetulnya? Habis Ini Legend 09 RB Harganya Rp 539.000 Banyak pengatet ke Playpower Ini oke juga Ini 400an 400an ini yang per Yang pemula sih Gokan 400an bener 475.000 Ini udah lama nih Rakyat Ini udah lama Nah ini Rakyat apa nih Mas? Itu IMOG Post G Iya maksudnya Post G baru ya? Baru baru Jadi... Tapi udah ada yang pernah nyoba belum? Belum Sekarang kan banyak kayak... Sponsor sama model-model kayak gini ya? Brandnya Post G sudah mulai ada Oh sudah mulai ada Sudah mulai ngadai Post G Ini dia keluaran dari negara mana? Metin apa dia? Kalau pembuatan sih sama kayak... Dari Cina juga Oh Cina juga Merk dia Merk Indonesia Oh di Indonesia Sama kayak Playpower ya? Sama kayak Playpower ya? Ini nggak ada harganya nih? Gimana? Itu kisaran 3,5 Oh 3,5 Sama grip Oh berarti standar nih? Forks Berarti sama kayak... E-box lah ya? Standar E-box, RTS ya? Standar juga sama Oh ini 300 nih yang serinya yang agak... Bagusan berarti nih Poch Oh iya... Ini baru lihat juga nih? E-box? Oh aku udah pernah review E-box Tapi ini belum kan? Yang Post G ini belum Belum nyobain yang Post G Kita samain? Tau Palingan sama... Playpower yang ini nih Chakra Playpower Chakra... Rp659.000 Rp699.000 Mas itu turnamen terbuka? Open? Open Open Iya... Kayak... Wahyu Nayaka kayak Nats Pada... Pada main? Iya Ini framenya tebal juga nih Ini banyak banget ini frame powernya Ternado udah nggak ada ya? Hah? Ternado 800 nggak ada kali udah? Ini raket... Ini raket training nih Ini nggak masuk lagi ya? Ini raket training yang 170 gram Yang buat latihan Playpower Nih... Oh iya bener Iya, kalau yang ini yang 130 Ini bagus nih buat latihan pergelangan tangan Hukisnya nih Kalau... Mukul yang mau tambah kuat Pakai raket berat juga nggak apa-apa Buat latihan Buat training ya? Iya Berapa itu Loy? Harganya? 479 Itu memang udah susah Raket itu dicari Udah jarang Udah jarang Udah jarang Di toko online juga jarang Gua liat mahal-mahal padahal RS Micron... Micron Saber Bonusnya bonus Terus kaos oblong Senerbat Pinton RS Banyak banget raketnya yang RS sama Flypower ya? Iya Malah ya orang sedikit ya? Iya 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 doang Ada tasnya Ketas Ketas Ini nih sepatu Ini velet nih Velet Velet Ini velet Viro nih mas 600 ya? 649 Mas Ya velet harganya Ini 600-an Ini 600-an Iya 649 Oh ini 649 Oh sama berarti ya? Iya beda warna 649 Oh kalau ini mayonek yang biasa Ini ukurannya lengkap ya? Bangkap Berarti ada semua Ini ada eagle-eagle juga nih disini Buat anak-anak Eagle Mas Ebo Oh ini puas jujur juga nih mas Iya Ini enteng banget raket mas Oh 300 ribu Ini udah sama senar loh? Sudah senar tas sama grip Ya tasnya itu yang sarung Tasnya yang sarung Maksudnya sarung yang Sarung-serut gitu? Iya Sarung-serut maksudnya ya? Iya Ini ada tiga nih Oh banyak sih Banyak tipenya dia ada ya Posji-posji Tapi ini 300-an ya? Iya kisaran 300-350-an Indonesia berarti ini ya? Rekomen sih daripada gini Daripada beli raket-raket Yang sudah punya nama Tapi dia masih belum ori gitu ya Hmm Kita mendingan rekomen raket-raket begini Iya Kalau ini kan udah pasti dipakai gak geter Walaupun murah dia asli gitu Daripada Iya Beli 300-an 400-an Merek yang sudah brand seumpahnya nih Tapi dia masih belum ori Atau masih KW gitu Itu lebih rekomen raket-raket seperti ini Iya Mendingan beli yang ori lah ya pokoknya ya Iya Walaupun dia bukan merek ternama juga Yang penting asli Betul Ini gini raketnya mas? Ini APAX APAX Nah APAX ini tadi ada juga sini APAX ya? APAX Untuk disini sih Kosong Tapi kalau untuk di Melly Gading sih ada Oh di Melly Gading ada Iya Kalau untuk di Sebenarnya sih nanti sih bakal ready Untuk raket yang Ready di toko Melly ini ada Yonek Lining Victor Playpower RS Pellet Post G Ebook Sama APAX Oh APAX Tapi nanti disini juga bakal ada ya? Ya? Disini juga bakal ada? Ada Iya Victor belum ada disini nih? Belum ada Lining juga belum ditaruh disini kali ya? Belum Dia masih di Gading belum dikirim kesini Oh masih di Gading Victor Berarti disini bukanya belum lama ya? Baru Belum nyampe satu bulan Dari Unpam Apa tuh? Universitas Pamulang Universitas Iya Ya patokan pas depan Polsek Kalau untuk dari arah Tanggerang atau daerah arah WSD Belok kiri langsung ada gang kedua masuk Pas depan Polsek Oh Katokannya Tapi kan kalau di Gading sama di daerah sini Untuk harga senarnya pasang senar sama atau beda? Untuk pasang senar kita Untuk kita jelasin dulu disini Kita menggunakan empat simpul Oh Untuk Ada yang request pakai jepang style yang dianjem di mesin Ataupun yang biasa Tapi kita tetap empat simpul Untuk harga ongkos pasangnya itu 25 ribu Hmm Untuk harga sama Untuk harga sama ya? Empat simpul ya Oke Ini bisa ditarik berapa? Avax ini mas? Kalau Avax sih dari keterangannya itu 36 LBS sampai 40-an juga ada Oh Tapi gak rekomen sih Iya lah kalau 40 Ya paling mentok sih di Puncak sekuat-kuatnya stringer paling di 32 udah kenceng banget Itu udah cepat putus ya Takut senarnya juga gak kuat ya? Yang pasti senarnya Iya kan? Iya Iya senarnya gak kuat juga kan? Eh Rekomen sih kalau buat pemain Buat kita main lah main enak itu di 28 itu udah kenceng ya Udah enak ya? Karena beda ya untuk yang apa mesin yang digital sama yang biasa kan beda ya Beda Ini cara penarikan pun Mungkin dari mesin sama ya Tapi cara penarikan Semua stringer pasti punya Ininya masing-masing Kayak persennya berapa persen Iya 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 Betul Desain-desain mau ngadain sepatu merk sendiri Buset Iya Ini bukan cuma di baju Di sepatu Racket pun bakalan Ada Ini punya-punya Melly Sport nih Iya ini salah satunya Kalau ini dia jersey Khusus pemain Melly Sport Crusher Tapi kalau untuk teman-teman mau ini juga pesen boleh Tidak apa-apa ya Boleh Tapi kalau sebenarnya nih Kalau mau bikin jersey Untuk jumlah banyak atau gimana Untuk harga satuannya ini Dia harganya sekisaran 140-an Tapi kalau Dibikin ada logo Melly itu bisa lebih murah Oh kalau ada logo Melly berarti bisa lebih murah ya Iya bisa lebih murah ya Oke 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 Untuk bahan pun sama dia dengan play power ini Melly mau bikin Udah bikin baju nih Iya Sama bikin racket Sama bikin sepatu Yang sudah Mengerucut sih Kok Sepatu Buset Diborong semua sama Melly nih kayaknya Racket pun iya Kalau racket sih masih Mungkin masih Rencana Rencana ya Nggak sekali nanti buka goreng lagi kayaknya Sebelumnya sih iya Sebelumnya iya Tapi karena ini mau Untuk tahun ini Untuk tahun ini Dipokus Mau buka toko lagi Cabang-cabang yang baru Kira-kira dimana nanti mau buka tokonya tuh Kalau tidak Kalau sebenarnya dapat tempat yang bagus sih Mungkin di daerah Tangerang Tangerang kota atau daerah Tangerang kota Tangerang kota Betul Kalau untuk sepatu Kebetulan sudah 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 Mulai desain-desain Ya Oh Tapi sepatu-sepatu itu Kiran Harga Range-nya Yang pasti mungkin Harga belum Keluar ya Yang pasti harga Tidak Apa tuh Tidak menguras kantong dalam-dalam Tapi kualitas Kualitas Oke Karena Kita lagi sedang Diproses oleh pabrikan Oh Iya sih Maksudnya tuh kita pengen yang Kalau kayak brand-brand yang terkenal kan Udah pasti mahal ya Iya pastinya Kualitasnya kita udah tahu Maksudnya kita pengennya carinya sebenarnya yang murah tapi yang bagus Kualitasnya Sangat kuat gitu ya Iya nanti kuat Nyaman dipakai Iya nyaman sama Nggak cepat licin tuh bawahnya Iya betul Dari insole juga Insole-nya juga Harus diperhatiin juga Gitu kan Ini semuanya diborong sama Meli Sport semua Nanti bikin tas raket Bikin raket Bikin baju Bikin celana juga pasti kan Pasti kalau baju Udah Baju kan udah Terlaksana nih Pasti celana juga ya Khususnya di Perlengkapan Badminton Badminton ya Gile Mau buka toko lagi Mudah-mudahan nanti di daerah-daerah Tangerang lah ya Belum ada sih tuh Ya daerah Kota ya Pasar Kemis Kota lah mungkin merambahnya kesana Ke Pasar Kemis Atau daerah Setra Raya Balaraja gitu Mas Baru 2 Baru 2 Dari Serpong sampai yang disini Baru 2 aja Karena kan Dari Ini juga belum terlalu lama Mungkin baru Meli Sport ini terbentuk 1 tahun lah Iya baru 1 tahun Iya iya Tapi kalau untuk pemegang Ininya Abah Group ini sudah terbentuk Setiap Bahkan mungkin udah puluhan tahun ya Oh Abah Group ya Iya Mantep nih Abah Group memang deh Ya ini dinaungi oleh Abah Group Iya Kalau untuk PB nya Dia PB Praser Pratama Serpong Praser ya Pratama Serpong Pratama Serpong Pratama Serpong yang latihannya dimana tuh? Latihannya di Gorjonek sama di Pratama Pratama Mantep nih Rame nih sebenernya disini Pasti ini rame Karena di depan juga ada pertandingan juga kan ya Ya Alhamdulillah nih kita Meli Sport Kemarin sukses ngadain turnamen open juga Malah lebih besar Dari pemain-pemain pun banyak yang Banyak yang turun dari Ex Platnas Bahkan Ex Tinas yang punya nama dulu Seperti Seperti Walpen Atau yang lainnya gitu Kemarin kita buka Ngadain turnamen di Puswitek Oh ya Puswitek Oh ya Puswitek ya Ya Ini tuh masuk PB gue itu Oh PB nya lo yang main juga Ya Ada di Bro Yang mau jawab ya Oh Ya Yang mana yang pertama Ya Ya mudah-mudahan untuk event selanjutnya bisa Amin Iya Ini bagus juga nih Ini berapa duit nih Kalau ini APAK ini kisaran harga 300-400an Oh iya APAK sih saya juga punya APAK yang di rumah Itu memang kuat sih maksudnya Ya APAK Ziggler itu kuat Kuat mah memang kuat maksudnya gitu ya Tapi Gak tau tahan lama atau enggak Ya Ya bedanya rakyat Sebenernya rakyat ini dengan Ya bedanya rakyat seperti ini Sebenernya sih rakyat tuh ada yang pengen yang mahal-mahal aja Iya Kalau untuk cari yang kuat-kuat rakyat seperti ini emang rekomen lebih kuat Lebih kuat dari benturan emang lebih kuat Tapi kalau untuk mungkin teknologi itu kembali lagi ke kita yang pakai Iya iya sih benar Emang kalau kuat sih saya akuin kuat maksudnya kalau Eloy aja beli Oh itu Elo kebentur sih rakyatnya dulu Yang AXABER 11 11 Pro apa 11 biasa Iya 11 apa Bro Yang biasa Oh 11 yang merah putih Iya Oh Ini berapa 2 juta ya Eh 1,9 1,9 1,9 Tapi untuk sekarang tuh gak dapet Sekarang dapetnya Iya Gara-gara Kubentur Ini ade riadi nih temen gua nih Hehehe 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 Gapendek Udah 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 menang atau udah kalah Oke Mas Ade juga salah satu Oke Sini dulu Pak Ade Mas Ade sini Tepar sini baru-baru nyampe pasangannya siapa dek Bobi Bobi Oke Bobi itu Bobi Triadi Oh kaisar Bobi main praser juga nih ya bisa dibilang ya oh bisa dibilang ya itu ada tulisan melinya belakangnya praser belakangnya belakangnya ade riade peperaser peperaser untuk pemain praser itu banyak gimana kerja bahkan kalau untuk pemain-main yang topnya juga tapi kan gaji tunggal gak ada badminton ya pak itu kenapa sih dek iya salah satunya kalau emang tembus latihan lawan-lawan yang ada bisa dia ini oh susah sih kalau gak hobi banget udah kan disitu juga oh sayang banget itu ya berarti kerja-kerja doang deh sekarang kerja tapi ngelati yang divisi plannya dia gitu ada setiap apa sih namanya divisi kayak engineering produksi itu ada udah jadi ngelati disitu disana juga oh iya betul iya betul sih abangnya dulu pemain juga badminton namanya Aribowo kecil-kecil iya dulu panter awi juga jadi aku mantas oh iya dia panter awi ya oh iya bener Aribowo punya anak lu apa dia sekarang? dua tapi masih cuma ngelati-ngelati doang lah ya iya rumah lu disini jam 10 menit oh iya deket ya dari sini mau ulang masih dimelati masih sama Asep oh Asep? iya badannya gede banget Asep sekarang tapi dia gede badannya sekarang udah rambutnya gondrong udah dia iya udah gak pernah main juga dia sekarang latihannya ini muatai muatai? iya oh iya kan memang rumahnya di Peru itu rumah apa sih? itu rumah orang tuanya kalau dia nyemah di melati mas biasanya pake rakyat apa di? kalau rumahnya kasih kasih rumah yang bos belitakan pakai Dora Dora Strike ada gak disini? yang disorong yang di Melly Gading oh yang di Melly Gading ya emang di Melly Gading sih udah lengkap semua sih mas ya? kalau untuk di Melly sih udah dimasuk lengkap semua merek hampir ada karena disini baru sih ya? iya karena ini kan toko baru masih merambah-rambah mana yang jalan mana yang orang banyak cari baru kita ini sama percuma kan kita nyetok banyak-banyak atau gimana kan kita ngikutin pasaran disini tuh orang tuh pake apa sih gitu eh Dek rumah lu kan di Pamulang orang-orang Pamulang biasanya suka pake rakyat apa? macem-macem macem-macem oh berarti dia lebih nge-topnya rakyat-rakyat kayak gitu ya? rs, flypower udah gak kebawah ya? main di Gore apa deh biasa deh? di Gore ada dimuncul dimuncul? di jone eh lu kan jauh dari sana ke jone pengajem lumayan kan? mantep juga memang gore udah enak lagi udah peret tuh? iya udah mengkinclong aja sepatu udah ngelicin main pressure kayak gini minimal harus ini lah ya? harus jago kayak gini-gini? salah satunya ngalahin mas Ade dulu mas Ade dan teman-temannya teman-temannya banyak masalahnya juti pressure terus ya? sering ikut turnamen terus ya? alhamdulillah sudah banyak ngikutin apa tuh turnamennya open gitu terakhir juara turnamen open di Dragon oh Dragon iya tau di daerah Cipondo sama Cengkareng iya main spot yang juara satunya juan reja iya iya juan reja iya iya emang Dini jago banget ya orang senar ya bang iya emang Dini jago banget ya orang senar ya bang kayaknya yang bikin jago tukang senarnya bukan pemainnya ya? iya juga dari pemain juga dari semuanya kayak temen apa tuh dari pemain juga bisa bawa temen-temannya gimana gitu gak cuma soalnya kita bikin sesuatu tuh gak cuma berbatok sama satu ini aja pastikan semua dia saling mendukung dari pemain juga lebih maksudnya bisa lebih bawa orang bisa lebih promosiin apalagi mereka sudah pengalaman di bidang badminton pastinya orang lebih-lebih tau udah pengalaman iya deh sekarang lu privat-privat juga ya? iya di pamulang juga berarti ya? wah gini pemain pressure privat-privat semua berarti udah expert semua iya banyak Mas Ade nih di spring juga ada ya? di spring juga ada di spring juga ada? iya gini coba banget spring bantu siruki oh bantu siruki mantep memang lu terakhir dimana deh? terakhir paling terakhir? Suryan Naga terakhir ya? terakhir Suryan Naga terakhir Suryan Naga pasti dari badminton ya De? jadi badminton itu positif guys positif bener-bener positif bisa buat nyari kerja juga mempermudah gitu sih indinya betul gak Mas? iya betul puset kenceng banget ini siapa nih? anak Mas ya? ini anak di calon ini nih pemain kalo jadi kalo jadi kalo jadi di badminton juga ya? iya kan ini single gak ada udah ngodong iya mana mama sana dulu? oke siap makasih De gila udah lama udah berapa 15 tahun ya? apa 20 tahun gak ketemu ketemu? hehehe